Kali ini kita akan mencoba untuk mengaplikasikan bersama Skrodinger Untuk membahas partikel dalam lingkaran Jadi misalkan sebuah partikel berada di dalam lingkaran yang memiliki potensial 0 Jika partikel berada di R kurang dari jari-jari lingkaran A Dan potensialnya tak hingga jika R-nya lebih besar daripada A Nah, sama Skrodinger dalam koordinat polar dua dimensi Minus hal berkuadar berdua M, laplasian besi ditambah V besi sama dengan E besi Dimana laplasian dalam koordinat polar Dia adalah parsial kuadrat, parsial R kuadrat ditambah seperti R Partial-partial R ditambah seperti R, parsial kuadrat, parsial theta kuadrat Nah, apabila kita mengambil permisalan bahwa besi di dalam Rho Klikan theta Maka kita akan menuju bentuk seperti ini Dan kita kalikan 10 theta Dan kita dapatkan bentuk seperti ini Nah, di dalam lingkaran Potensialnya dia sama dengan 0 Kita akan memiliki bentuk 10 Di parsial kuadrat Rho, parsial R kuadrat ditambah seperti R Seperti R Parsial Rho, parsial R Ditambah seperti R kuadrat Seperti T Parsial kuadrat T, parsial theta kuadrat sama dengan minus 2N per kuadrat E Nah, jika kita pisahkan suku theta-nya sendiri Dan suku Rho-nya sendiri Kita akan mendapatkan bentuk seperti ini Apabila kita kalikan R kuadrat Kita akan mendapatkan bentuk seperti ini Nah, jadi karena suku Kiwi dia adalah fungsi dari radial Sedangkan suku kanan dia adalah fungsi dari anguler Sudut Maka dengan adanya anda sama dengan ini Artinya kedua sisi haruslah berubah konstan Karena tidak ada sebuah fungsi yang merupakan fungsi anguler Sama dengan fungsi radial Karena R dan theta itu saling bebas Tidak bergandung satu sama lain Nah, jadi kita misalkan Sebuah konstan da itu dia adalah K kuadrat Jadi minus 1 per theta Parsial kuadrat theta, parsial theta kuadrat sama dengan K kuadrat Atau parsial kuadrat theta, parsial theta kuadrat sama dengan K kuadrat theta Parsial kuadrat theta, parsial theta kuadrat ditambah K kuadrat theta sama dengan 0 Maka solusinya kita ambil solusi theta sama dengan A E I K theta Dimana theta itu dia harus bernilai tunggal Artinya dia siklik gitu Jadi theta di sudut theta itu sama dengan theta besar Theta ditambah 2B jadi muter Dia harus bernilai tunggal Nah, artinya mengharuskan bahwa E pangkat 2B I K Dia harus bernilai 1 Jika karena ini E pangkat I K Ini harus sama dengan theta ditambah 2B Maka E pangkat 2I 2B K Dia harus sama dengan 1 Yang mengharuskan K nya dia adalah 0 Plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya Nah, kemudian normalisasi Dari integral dari 0 sampai 2B Theta konjugat theta, d theta sama dengan 1 K integral 0 sampai 2B A kuadrat d theta, dia sama dengan 1 K adalah 1 per akar 2B Maka, fungsi theta besar dia adalah 1 per akar 2B E, I, K, theta Nah, selanjutnya Untuk sebu radial Kita kalikan dengan 2 Kita akan dapatkan bentuk seperti ini Nah, apabila kita ambil penelisahan bahwa 2M E per H per kuadrat adalah B kuadrat Nah, kita dapatkan persamaan R kuadrat Partial kuadrat R Partial R kuadrat ditambah R Partial R Partial R Ditambah B kuadrat R kuadrat R Dikurangi K kuadrat R sama dengan 0 Nah, dimana persamaan ini Memiliki bentuk persamaan differential Bessel Yang mana solusi dari persamaan differential Bessel Adalah fungsi Bessel Ini adalah fungsi Bessel Dan fungsi Newman Ini adalah fungsi Newman Nah, ketika kita memiliki bentuk fungsi Bessel Fungsi Bessel Kita memiliki bentuk grafik seperti ini Dan fungsi Newman seperti ini Nah, karena partikel itu berada di dalam lingkaran gitu kan Jadi, di semua titik itu haruslah beringkat Nah, sedangkan fungsi Newman itu Ketika berada di titik 0 Dia tidak beringkat Minus tak hingga gitu Jadi, fungsi Newman itu Dia tidak termasuk dalam Solusi Fungsi gelombangnya Hingga fungsi gelombangnya Adalah fungsi Bessel J, K Fungsi Bessel Dengan derajat K Nah, pada R sama dengan A R nya dia harus sama dengan 0 Karena Potensialnya Ya, soalnya Bessel itu dia adalah Dia letak hingga Jadi, dia memotong itu Ada 1, 2, 3, nah seterusnya Hingga banyaknya Nah, akar-akar fungsi Bessel ini Hanya dapat dicari secara numerik Jadi, kita tidak tahu letak Tepatnya itu berapa Maksudnya Secara analitik itu Berapa nilainya Biar dia Bersama dengan 0 Tapi, kita bisa mencarinya secara numerik Nah, jadi misalkan Akar ke N Jadi, ini ada Sejumlah akar Jadi, kita ambil akar ke N Dari fungsi Bessel Order ke K Dia ditulis sebagai LNK Gimana J, K Fungsi Bessel Order K Ketika Dievaluasi pada LNK Dia bernilai 0 Karena LNK Dia telah akarnya Maka, Rho A Dia adalah J, K, P, A Dia harus sama dengan 0 Maka, P, A harus sama dengan LNK Atau, P harus sama dengan LNK per A Dengan demikian Rho R-nya adalah J, K, LNK per A, R Begitu Nah, jadi kita memiliki Fungsi Radial R Dan fungsi Amuler T Setengah dan pesi kita Dia adalah Perkalian antara fungsi Radial Rho Berkalian fungsi Amuler T Maka Fungsi gelombang kita Dia adalah Seper akar 2P J, K LNK per A R, E, I, K T Nah, karena kita memiliki Hubungan bahwa P, D adalah LNK per A Maka Dan kita memiliki 2M, E per H per kuadrat Sama dengan P kuadrat Maka kita memiliki Hubungan bahwa 2M, E per H per kuadrat Sama dengan LNK kuadrat Per A kuadrat Atau E E, N, K Ini bergantung pada Bilangan N sama K Dia adalah H per kuadrat LNK kuadrat Per 2M A kuadrat Dimana energinya Dia bersifat Terkuantisasi